balik lagi di otak game habis kemarin kita ngerayain festival memancing kemungkinan kali ini masih kemungkinan sih masih belum pasti ya kita bakal mengetahui identitas dari si kuda hitam yang pernah kita kalahin di apa namanya itu di waterwind kan kemarin dia habis lari dari klinik dikarenakan enggak tahu kenapa juga alasannya dia kenapa lari dari klinik cuman si mes menemukan itu itu orangnya itu ada di depannya Mbak Fenty dan posisi Mbak Fenty itu kayak di ruangnya Mbak Fenty tiba-tiba ada cahaya dan kenapa ada cahaya mes juga enggak tahu dan tiba-tiba Mbak Fenty sampai pingsan jadi sekarang kita bakal langsung ngeliat bagaimana keadaan si pria misterius itu ya juga ya kenapa semua monster disini berubahnya jadi manusia bos utamanya lebih tepatnya ah langsung ketik rivenya guys ah disitu kau aku bermasuk untuk memanggilmu ada apa your for more monster from men family woke up manusia yang merubah monster yang merubah menjadi musik akhirnya bangun benarkah no way animasi dong berarti ini karakter cowok yang bisa jadi suami wuuh nice animation bagus juga karakternya tapi dia karakter yang pendiam how do you feel bagaimana keadaanmu aku baik-baik saja tak lebih tidak kurang dan siapa kau seorang yang sudah menyelamatkanmu aku nice diales namanya diles kita panggil diles atau diles kalau orang Indonesia panggilnya diles biar agak lebih keren kita panggilnya diles saja lah aku yang menanyakan sesuatu padamu kenapa kau ada di waterwind is not itu bukan urusanmu hei diles me sudah menyelamatkanmu kau tahu kan kok ngeri ya ngeliat senyumnya Nancy habis sambil dia bilang kayak gitu ya jadi bagaimana kalau kamu menunjukkan sedikit sopan santun sambil senyum gitu Nancy terdengar bagus kan aku tidak tahu kenapa aku bisa ada di sana kan si ember lupa ingatan si diles ini nggak tahu kenapa dia ada di sana dia kehilangan ingatan juga kok banyak banget yang ngilang ingatan disini anjir bisa aku pergi sekarang basically you're fine but I'm still concerned about you tapi kau masih dalam perawatan sebenarnya kau sudah baik-baik saja tapi kau masih dalam perawatan terima kasih sudah menjaga aku atau merawatku cuman gitu aja udah dia pergi he's not one the mess around with me missis now is he definitely life life live life at his own basically dia hanya menjalani kehidupannya dengan bebas Nancy John's team makasih banyak ya sama-sama I didn't do anything aku tidak melakukan sesuatu yang spesial itu pekerjaan oh my you finally woke up wonderful to meet you I'm called porcolini senang bisa bertemu denganmu namaku porcolini just porcolini is fine there's more but meh hanya porcolini ada sebenarnya lebihnya tapi itu eh kau mungkin merasa bebas kau bisa memanggilku dengan cara apa-apa manggil nama aku dengan bebas dengan apa-apa oke jadi sama tinggal hmm and just what are you going to do with yourself from no one jadi apa yang akan kau lakukan sekarang don't see how that's any of your will itu bukan urusan you have nowhere to go to you kau tidak tahu harus pergi kemana bukan itu bukan gila then you'll come live at my place jadi ah kalau begitu kenapa kau tidak tinggal di tempatku apa fortunately for you I just so happen to have a spare room kan khusus hanya untukmu aku sudah menyiapkan kamar kosong beside you fresh out of an extended in that clinic stay you're in no condition to wonder about if you plan to leave town that fine but what different does it make it if it now or later kalau kau ingin meninggalkan kota ya silahkan pertanyaannya membuat berbeda itu sekarang atau nanti tapi aku tidak bisa bekerja magang atau lebih tempatnya freelance then how about you work for me during your stay ya bagaimana kalau kau bekerja untukku saat kau tinggal bekerja untukmu aku mau jalankan restoran karena aku bisa mengerjakanmu sebagai waiters atau pelayan when you eventually go off on your aimless voyage you still need money after all long intinya meskipun dia sok keren dan pengen sok hidup sendirian kehidupan itu butuh uang bos if you stay in my house for a while and don't like it you can live anytime wow porcolina bijak banget ya kalau kau tidak suka tinggal di rumahku kau bisa keluar atau pergi kapanpun kau mau bagaimana dengan itu sangat menjanjikan bukan hehehe baiklah aku akan tinggal denganmu wonderful I'm dayless terimakasih porcolina Oh simply just fun kelihatannya baik-baik saja Oke jadi si ember tinggal sama si luminata minata luminata terus si dayless tinggalnya sama si porcolina rukas go to solvia plane and get rid of one pume 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 itu maaf tidak sekarang aku lagi adi lagi ada ini misi sekarang kita bakal ngecek dulu si dayless gimana keadaan dia bersama si porcolina apakah ada event yang bakal ketinggian lagi saat kita masuk ke ruangannya kita tidak tahu dan masih ditutup dong kok masih tutup abu doa matahari kita tanya Mbak Fenty ajalah sekarang ada misi yang lain apa enggak kita cek Mbak Fenty nggak ada dong nggak ada misi yang ngetrigger oke oke jadi nggak ada misi yang ngetrigger jadi kita kita bakal ngapain lagi kita cek Mbak Elisa aja kita cooking table oh Hai nice Harvest 23 nip Harvest 5 freddy sudah sudah tunisip kok oke di Sipis nih misinya lumayan banyak Oh tapi aku pengen mendapatkan yang itu tadi yang namanya Hai ngedapetin cooking table Buat masak-masak Oh ya disini juga Mereka suka makanan itu yang cewek-cewek Calon-calon istri-istri itu Mereka suka banget sama Yang namanya Makanan atau masakan Buatan kita sendiri Apapun, apapun yang kalian masak Itu mereka Mereka suka Meskipun itu cuman Meskipun itu cuman Masakan nasi aja Nasi kita bikin onigiri gitu Mereka senang Poin bertambahnya itu Sampai 200 Sampai 200 Cuman kalau kalian Lebih Apa namanya Lebih teliti Lebih Spesifik Lebih spesifik Kalian ngasihkan Apa yang mereka suka Kayak si Margaret Itu kan suka sayuran Kalau kalian lebih spesifik Kayak gitu Mereka bakal lebih suka Kayak gini Si Siopai Siomai Apalah tuh namanya Kalau kita kasih Sashimi Salah dong Kenapa aku makan Inilah pickle Ini kan aku sendiri yang masak Nah 280 Namanya Jadi Bukan lumayan banyak Udah banyak Ini forkolin Aku gak buka-buka Anjir Terus Apalagi ya Udah tidak ada lagi Misi Udah gak ada yang Ngetrigger lagi Jadi Apalagi Gak ada apa-apa lagi Jadi Sampai Sini Dululah Nah itu Kalau mereka Si Margaret kan Itu suka Buah-buahan Sayuran Kalau kalian kasihnya Spesifik lebih Apa yang mereka suka Itu Mereka namanya Bakal 300 Bahkan bisa sampai 500 Nah itu Masih kemungkinan sih Kalau kalian tahu Apa yang mereka suka Soalnya disini pun Aku masih belum Apal apa aja Yang mereka suka Ya jadi Udah 10 menit Ya cukup Bagus lah Masuk 11 menit Kemungkinan Masih 10 menit sih Jadi Sampai sini dulu Video kali ini Akhirnya kita bisa Ngetahuin Siapa itu Monster yang Monster kuda itu Kenapa berubah jadi Nggak tahu juga sih Itu alasannya Kenapa Monster kuda Berubah jadi manusia Cuman akhirnya Kita bisa tahu Namanya aja Itu dululah Tidaknya Jadi Semoga kalian suka Sama videonya So See you next video And always Enjoy the game Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video